Yang miris lagi, kita dapat pasien di jalanan. Udah sembuh. Kita hantarin pulang ke rumahnya, keluarganya nggak ngaku kalau itu saudaranya. Saya nggak punya saudara ini. Berapa tahun yang lalu itu. Jadi dia pulang, balik lagi ke Yayasan, dia nangis. Eh, nangis juga. Dulu saya pernah bekerja di tempat yang sama ya, selama 25 tahun. Terus karena pimpinannya meninggal, ya akhirnya saya bikin sendiri. Seperti itu. Saya coba, karena rasa kemanusiaan. Sekarang secara-secara ada 160-an ya. Sekitar-segitar segitu lah. Ya ada yang keluarganya, ada yang nggak ada keluarganya. Banyak yang nggak ada keluarganya. Kalau yang nggak ada keluarganya itu dari mana? Dari polisi, dari polisi Pampung Praja, dari kepolisian juga, dari dina sosial, dari jalanan. Kadang kita ngambil sendiri, kadang kalau gini ada, dia di jalan, ya kita bawa pulang. Jadi mereka tuh harus mengenal agama. Pengajian, ratiban, yasinan. Setiap malam Jumat, Jumat sore. Jadi kita ini latih mereka untuk mereka bisa tahu tentang agama. Dan mereka tidak bonggong. Ya kita ajak ngobrol, terapi bicara, kenapa ngamuk, kenapa marah. Kita pendekatan, yang penting tidak ada kekasaran, tidak ada kekerasan. Ya kita ajak ngobrol dia, bagaimana, kenapa, maunya apa, seperti itu. Di sini kami ngajak mereka itu Capri Day jalan-jalan, keliling kampung dua kilo. Alhamdulillah nggak ada yang kabur. Mereka olahraga, ada yang putsal, ada yang skipping. Tapi badminton udah kami berhentikan bahaya. Badminton tuh bahaya, koknya nggak ada batu. Genteng orang pecah. Itu nggak lagi deh. Kalau untuk karakter-karakter pasien jiwa karena penyakitnya, yang lebih banyak itu psikizofrenia dengan bisikan. Itu yang lebih banyak. Psikizofrenia dengan bisikan itu lebih banyak. Lebih arahnya ke ekonomi mungkin. Ekonomi dan narkoba. Jadi seperti itu. Itu yang kami terima lebih banyak seperti pasien-pasien yang saat ini. Dan pasien-pasien jiwa yang ada di Jamrut Biru ini, usia dari 20 tahun sampai 70 tahun kita ada. Yang miris lagi, kita dapat pasien di jalanan. Udah sembuh. Kita anterin pulang ke rumahnya, keluarganya nggak ngaku kalau itu saudaranya. Saya nggak punya saudara ini. Berapa tahun yang lalu itu. Jadi dia pulang, balik lagi ke YS-an. Dia nangis. Nangis juga. Alhamdulillah, dia berdikari sendiri. Sekarang udah kerja. Alhamdulillah. Jadi di sini kami nggak pernah ngebedain. Ada pasien keluarganya nih. Nggak ada keluarganya, kita bedain. Nggak, nggak ada. Semua sama. Dari makan, pelayanan, perawatan, kepada mereka sama. Mereka kalau sakit nggak ngomong. Sakit fisik. Sakit kepala, megang perut. Sakit kepala, megang perut. Kita lihat dari pola makan. Kalau makannya agak kurang, kenapa dia ini. Walaupun terkadang orang seperti ini nggak mau dilayani. Karena berasa diri dia, gue nggak sakit. Gue sehat. Jadi bagaimana kalau kita berubah jadi dia. Ikut ke dia. Seolah-olah dia, oh saya ini temen dia. Saya ini saudara dia. Udah ngomong. Jadi insya Allah nanti bisa menemukan. Bagaimana dia bisa menemukan kesembuhan untuk dia sendiri. Ya dulu nangkep pasien. Nggak tahu kalau pasien itu bawa celurit. Sampai harus putus jari saya. Kita berkelahi. Di luar ya waktu itu jemput. Waktu itu jemput. Bukan di dalam. Tapi di luar. Di luar panti. Kita nggak tahu kalau dia bawa celurit. Seperti itu. Ya pengalaman paling pahit lah sebenarnya. Harus putus. Tapi nggak banyak. Masih panjang juga. Tahun berapa itu? Itu tahun 97 ya. Saya masih kerja di tempat orang. Pernah kakak saya nggak punya beras. Dia punya motor warna merah. Beras nggak ada. Buat pasien makan. Dia kan nggak ngerti. Gimana caranya? Sampai nangis hati saya ngeliat. Ya udah jual aja motor. Buat apa sih motor. Kasian mereka nggak makan. Saya makan mikir. Ya udah. Jual aja. Kasian. Gak ngerti ketahunya makan. Bagi mereka yang nggak ada keluarganya. Bagi mereka yang pasien yang nitip doang. Ada kasih alamat palsu. Kalau di sini suka dukanya kalau musim hujan mbak. Jemurin baju kita. Kan wajib mandi sehari dua kali. Kadang-kadang hujan. Dari pagi mendung sampai sore. Itu pakai sampai. Pernah sampai. Abang saya saya suruh take-in di mobil. Mobil bak. Saya bawa keliling. Biar kering. Biar ngejar waktu. Biar dia ada salinan baju. Yang namanya kita ngurus orang begini mbak ya. Suka dukanya ya kalau. Pasien lagi sakit. Kita pun juga ngerasa sakit mbak. Kayak dia koreng. Gatel ya. Kita ngerasain juga lah. Yang namanya kita tinggal satu atap begini mbak ya. Ya kemungkinan saya juga gatel mbak tuh. Di tangan. Di sikut. Ada. Ya ini nih rajanya orang gila nih. Ini nih pawangnya orang gila nih. Mungkin seperti itu. Ya kalau kita ketemu temen-temen. Atau ketemu orang siapa gitu. Banyak orang mengatakan orang gila itu jelek aja. Ya udah bagus ya. Seperti di jalan-jalan kan. Ya mereka kumu. Mereka berpikirnya gitu kan. Memang udah berserah lah gitu. Mereka bicara apa gitu. Yang penting mereka ada yang urus. Kita urus mereka. Kita rawat mereka. Kita rangkul mereka. Ya kadang-kadang saya kalau pulang sore itu. Ketemu temen nih ada aja. Wah si Pian nih rajanya orang gila. Ya itu ada aja. Ya tapi itu buat saya. Ya mungkin lu ngomong. Dia ngomong seperti itu. Dia gak ngerasain apa yang saya rasa. Ya mungkin kalau dia tahu apa yang saya rasain disini begini. Ya mungkin dia mau jadi kayak saya. Itu aja sih kalau saya sih. Nanggapinnya gitu. Enggak. 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 Mesti makai emosi. Enggak. Ambil bayanya aja. Saya cita-cita besar jadi presiden atau dokter kan gak ada ya cita-cita pengen ngurus orang sakit jiwa gitu kan. Orang dengan gangguan jiwa gitu kan. Ya terinspirasi karena pengen ngurus orang begini aja karena udah panggilan hati aja gitu. Mereka gak ada yang ngurus. Seperti anak yatim ada yang ngurus. Ya kan. Kalau mudu apa banyak yang ngurus. Oh ini ada yang ngurus. Kadang-kadang kita ngurus orang sakit jiwa kan gak ada yang mau. Ngurus. Ngerawat. Ngebina. Orang seperti ini. Ya sukanya dikit. Tapi saya ya ngetawa aja lah gitu ya. Kalau seperti sukanya ya mereka udah sembuh. Itu saya suka gitu. Pekari yang. Sampai ada yang keluarganya. Peduli itu seneng. Suka mereka yang udah kembali lagi ke masyarakat. Diterima lagi oleh keluarga gitu. Itu sukanya ya. Tengah. 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 Tengah.